Intro Alright, ketemu lagi di Rock Nation Podcast Barang Ria Tantomo Bukan host favorit lo Jadi kalau lo pada gak suka Mendingan lo terus dibawa kolom Keluhan, ngerengek Blah, blah, blah Jadi bisa gue ketawain ntar Oke Kita udah ketawain Kita udah kedatangan siapa nih? The Don't Cause Hipster Aktor Musisi, disc joki Produser Anak motor, anak sepeda Semuanya gojajal Bisnismen Ade Habibi Ya, saya Ade Habibi Saya lah orang yang dicari-cari Oke, pertanyaan pertama Apa tuh? Do you have soul? Wah, kalau gue gak punya soul Gue gak mungkin bisa duduk disini berbicara sama lo kayaknya So, I gotta have a soul What kind of soul? Free spirit Free spirit? Bebas? Free spirit apa ya? Gue Kayak Apa ya? Kayak dimana angin berhembus aja Iya, jadi gue Menyatu sama alamnya aja deh Gue mencoba untuk menjadi Yang Menjadi orang yang benar Daripada menjadi orang yang baik Orang benar daripada orang baik? Iya Karena Kalau menjadi orang yang baik Belum tentu dia benar Kalau menjadi orang yang benar udah pasti dia baik Oke Menurut gue begitu Tapi kalau ada yang mau bilang itu salah silahkan komen ke Rio aja Jangan komen ke gue Oke Kalau ini ngomong baik atau benar Tapi Gue Di Instagram lalu menyebut si brengsek Iya Maksudnya Si brengsek ini dalam artian apa sebenernya sih? Nah ini mungkin gini Si brengsek itu sebetulnya Jatuhnya tuh Nama motor gue sebetulnya Oh Jadi mungkin orang salah sangka tuh Gue si brengsek bukan sebetulnya Tapi Motor gue itu Si Triumph itu Emang gue julukin si brengsek Karena Dari suara motornya tuh emang brengsek banget Berisik Sama Bentukannya yang brengsek banget Jadi gue bilang Ya ini si brengsek Ehm Mungkin orang-orang jadi mikirnya kayak Wah ini motornya si brengsek Jadi gue ini si brengsek Gitu Tapi It's okay Ehm Tapi ini gue Gue pastiin lagi Itu sebetulnya nama julukan buat si motor itu Oke Si brengsek Yang akhirnya sekarang jadi banyak Jadi kayak Apa Tagline tagline nya Yang diikut sertakan ke gue tuh Si brengsek si brengsek Si Ade si brengsek gitu Ya karena Kalau kita lihat Ehm Bukan lihat sih Maksudnya kita Kita telusuri rekam jejaknya Ade Habibie gitu ya Ehm Dengan perangainya Terus Ehm Apa namanya Bentuk tubuhnya Mukanya Karakternya Kalau dibilang si brengsek Kalau dibilang si brengsek ya sebenernya cocok juga sih Ade Bener juga Tapi Balik lagi ke tadi Ehm Orang Baik Itu belum tentu dia benar Kalau orang benar Udah pasti dia Baik juga gitu Kalau orang brengsek? Kalau orang brengsek Belum tentu dia Brengsek banget Kalau gue Gue mikirnya gini Di hidup kita itu Harus ada sedikit brengseknya Oke Nah ini penting Kalau nggak Kalau misalkan kita Jadi ibaratnya kayak We stand up what we believe gitu Jadi kayak Kalau lo nggak punya satu prinsip di hidup lo Dan Apa artinya hidup kalau menurut gue Jadi Harus ada brengseknya Kalau menurut gue Dalam arti Dalam arti Kayak Brengsek itu entah kayak Gue berani Berani untuk Apa Take a chance Ya Berani juga untuk Stand up for yourself Berani untuk Ehm Apa namanya Nembak cewek lo Gue kayak mau Anjing newak Ngomongnya nembak Masih jaman dulu banget ya Maksudnya Udah nggak ada Udah nggak ada ya Udah nggak ada Itu Ketauan banget gue ngomongnya ya Nembak Nembak Jadi kayak Konfrontasi Gitu lah maksudnya Ngaku Ngaku Pokoknya Confess Confess Betul Harus ada brengsek di dalam hidup lo Dan itu Ngebikin semuanya jadi kayak Apa ya Yin Yang lah Jadi kayak 50-50 lah semuanya Gue Gue Tertarut dengan Yin Yang tadi ya Maksudnya konsep Keseimbangan Itu Penting Untuk kita jalan dalam hidup Maksudnya Lo baik banget juga Lo bakal di Ancurin juga Sama yang brengsek Betul Lo brengsek banget juga Lo pasti karma lo nggak baik Gitu kan Jadi Konsep keseimbangan tuh Gue rasa harus dijalani ya Itu Itu Udah harus Kita pahamin Bukan jalanin lagi Gue rasa Kayak Lo kayak balik lagi nih Kayak brengsek Misalnya ada orang yang perlu di brengsekin Untuk dia bisa jadi Jadi dia maju Bener loh Itu emang Ternyata ada Jadi kalo dia nggak di brengsekin Dia nggak Pernah akan merasakan kehilangan Karena dia merasa kehilangan Berarti dia harus Harus gimana caranya Menjadi yang bener Untuk Keep Whatever they have Gitu loh Jadi Apa ya Ngejalanin sesuatu yang bener gitu Kalo nggak di brengsekin Nggak kehilangan Dia mungkin nggak tau Rasanya itu gimana Jadi dia akan Sombong jatohnya Atau jadi Sotoy lah segala macem Tapi kalo misalkan dia Apa namanya Dia terus jalannya bener terus Ya Dia nggak pernah tau Rasanya Jatoh juga Gitu Iya iya Jadi semuanya Harus diuji ya Semuanya harus diuji Dan semuanya Punya obstacle masing-masing Gitu Jadi Kayak gue punya obstacle Gue masing-masing Kenaikan kelas gue tuh Gimana dalam hidup Abis itu Lo juga Atau Semua orang lah Kalo misalkan Terus nyaman-nyaman aja sih Mungkin Mungkin di dunia ini Mungkin ada satu atau dua Yang orang lahirnya jadi Sultan Kayak gitu-gitu Anaknya Sultan Bolkiah Itu juga pasti nggak nyaman Karena banyak incer kekuasaan dong Nah itu dia Nah itu dia Berarti Semuanya rata Iya Jadi cuma beda 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 Kontennya aja Oke Kalo gue sebut Brengsek Itu similar dengan Keras kepala gimana deh Atau misalnya Keras kepala tuh apa sih Misalnya Keras kepala Gue keras kepala sih Iya Tapi gue keras kepala tuh Karena Karena gue punya Punya prinsip aja gitu loh Jadi kalo misalkan Ditanya Lo kenapa nggak ngelakuin ini Nggak ngelakuin itu Ya Satu Gue nggak mau Atau gue nggak nyaman Atau apa gitu Tapi Banyak juga orang-orang yang Nggak Nggak maksa gue Karena mungkin segen Takut Gue lebih Di akhir-akhir ini ya Lebih seneng banyak orang Nanya gue langsung Straight forward Langsung kayak misalnya Kayak tadi sebelum kita Ngobrol Kan kita udah Sempet Ngobrol sebentar tuh Kayak gue suka pertanyaan Yang bener-bener Lo tanya gue aja deh Gue kadang-kadang suka Suka bosen Sama orang yang nanya Yang begitu-begitu aja Gitu loh Ya maksudnya cuma nanya Lo suka sepatu Merk ini apa merk itu Misalnya Misalnya gitu Justru malah jawab Yang nggak berkualitas Ternyata gue Gue mau pertanyaan Kayak yang Yang seperti kayak gini Kayak lo nanya Really in depth gitu Apa yang menurut gue Kenapa orang begitu Kenapa orang nggak begini Kenapa gue nggak ngelakuin ini Kenapa gue nggak ngelakuin itu Jadi intinya gue lebih suka Sharing sebetulnya Dibanding kayak gue Keliatannya suka Berdiam diri Atau gue nggak Nggak suka ngobrol Tapi itu karena Nggak ada yang nanya aja Tapi nggak ada salah juga Mungkin segen Balik lagi Pas orang-orang mau nanya Misalnya Mas mau minum apa? Nggak deh Mungkin jawab gitu aja Orang udah kayak yang Anjing Dia jawabnya gitu doang lagi PT banget ya Eh nggak 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 apa-apa Boleh deh ini Jadi segen orang juga Banyak juga begitu Ya makin lama kan gue belajar juga Melihat situasi Jadi makin lama gue lebih Lebih Apa ya Lebih Murah senyum Emang dulu nggak ya? Nggak tahu Gue banyak orang bilang kayak Lo sih kalau liat Jarang banget senyum sih Ya mungkin ya kali ya Ya tapi ya begitulah Perjalanan dari hidup gue Mungkin Emang begitu orangnya Tapi bukan berarti gue Bukan orang yang suka ngobrol Impresi gue Terhadap adik Habibie itu Pertama adalah Ya selain film mengejar matahari Dia juga dibalik Apa namanya Desk ya Desk ya Desk DJ ya Ya Disitu Ya lo kalo lo segena muda ya Itu wajar sih nggak lo deh Maksudnya Lo botak Wajar piercing Tapi mengejar matahari itu Emang bener-bener film Paling Paling jadi Apa ya Itu paling Maksud gue Antagonis lo Iya sih Gue emang ngerasain Sampai sekarang ini Itu banyak orang yang bilang Lo yang main film Mengejar matahari ya Iya Itu sih gue Pernah ada yang cerita begini Gue tuh sempet lo Satu Momen Gue sebel banget sama lo Ya bener lo Karena film itu Saking kesel Karena ya Lo tuh dapet banget kayak Lo ngeselin banget Lo jahat banget jadi orang Jahat banget jadi orang Gue nggak tahu mau bilang terima kasih Berhasil 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 Terima kasih atas filmnya Atau terima kasih atas gue jahat Atau Engga Ya buat gue It's a compliment Berarti gue Karakter yang dipilih Sama Rudy Sujarwa Waktu itu Bener-bener tepat buat gue Jadi Ya itu film bener-bener Udah bisa dibilang berapa lama itu filmnya 2004 2004 Berarti 16 tahun 16 tahun Itu Film itu Dan itu Melekat banget Banyak sama 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 orang-orang yang dateng ke gue Yang gue nonton itu Waktu gue SD Apa SMP Gue bilang Gila Cukup terharu sih gue dengernya Sampai Kenapa nggak lo ngeliatin Winky Sama yang lain-lainnya Gue bilang gitu Sof Ya Ya Gue keras men Ya Gue pernah Baca Nonton Satu wawancara dari Rudy Sujarwa Tentang terhadap film itu ya Bahwa Adek itu Adek Habibie Lo taro aja di depan Kamera Suruh diem aja Itu udah intimidating Jadi Memang Secara karakter tuh Tanpa harus mengucapkan kata pun Lo udah Udah bisa berbicara gitu Ya sekarang Cuma ada diem Lo lihat aja sekarang Lo takut ya Udah berubah ya Kecuali kalo gue senyum sekarang Mungkin agak Mungkin lebih menakutkan Kok dia senyum ya Gitu kayak Oh my god Dia senyum gimana nih ya Dia mau mukul gue atau nggak Itu gimana tuh Maksudnya Lo dipajang aja diem Maksudnya itu karakter yang diluasadari Atau sebagainya Jadi gue emang orangnya Sebetulnya Awalnya gue tuh Gimana ya Kayak Gue dulu punya sedikit Bermasalah dengan komunikasi Jujur Jadi gue Untuk gue berkomunikasi Bersama temen-temen Dan segala macem Itu gue agak sulit Dari kecil Sebetulnya Plus juga Waktu dari gue SMP pun Gue udah Udah dilempar Maksudnya Sekolah di luar Terus nggak pulang-pulang lama Sampai gue kuliah Jadi Untuk gue bisa ngobrol Sama Orang-orang Indonesia Maksudnya Waktu itu ya Karena gue nggak pernah pulang Masalah bahasa Bukan masalah bahasa Masalah kayak Jadi gini kayak Santai paling gampang apa ya Kayak Lu Pulang sekolah suka Misalnya lu ada SMA Terus abis itu lu ada reuni dong Nongkrong Hangout segala macem Ya Kalau buat gue Gue mungkin waktu itu kayak Eh gue mau ketemu nih Waktu itu misalnya gue punya cewek Aku mau ketemu temen-temen aku Mau hangout di bar Gue bisa bilang Mau ngapain Ya ketemu temen-temen lama aja Ketchup Terus ngobrol apaan Hah Bisa sampai segitunya Karena gue saking Sangat independen banget hidupnya Lu nggak bisa bahasa bahasi kayaknya Susah Itu bener Bahasa bahasi Jadi kayak misalnya Terus disana ngobrol apaan Ya apa aja Mungkin dia lagi ngapain Ini segala macem Oh emang Padahal ngapain sekarang Bukannya pada urus mas Ya pokoknya gitu deh Yang menurut gue kayak Lu ngapain sih Kesana Kalau mau ketemu Datang aja ke rumah Mau ngobrol ini Kenapa mesti di tempat yang rame gitu Iya kan buat variasi lah Cari suasana gitu Oh ya Dan itu bisa panjang Bisa gue panjangin tuh Kayak yang Ya itu ribetnya gue dulu kayak gitu Dulu Dulu Oke Nah sekarang gue belajar Makin lama makin Artinya pertemanan Persahabatan Habis itu Dimana temen itu temen Dimana temen buat temen kerja Dimana Gue belajar banyak lah Sampai detik ini gue belajar banyak Jadi Dulunya gue emang Emang susah aja Bergaul Susah Dan akhirannya ya Bentukannya kayak begitu Kalau di film Mengejar Matahari ya Waktu itu sebetulnya ada Scriptnya Tapi Mereka decide Udah dihapus aja semuanya deh Hah? Maksudnya Scriptnya gue Iya lo Gak ada scriptnya Selama sekali gak ada Ada sih lo ngomong gak? Hampir gak Sebelum dipukulin Sebelum ditembak kalo gak salah Ya tapi Masih inget gak? Masih inget gak? Masih inget tapi Gak bisa dibilang itu sebagai script Iya Karena gak keluar ya Tapi yang anehnya Dari film itu Gue mendapatkan MTV Award Untuk Best Supporting Actor Oh lo dapet ya Ya maksudnya Alhamdulillah gue Orang sampe bilang Boleh juga lo deh Lo gak ngomong aja Lo dapet Best Supporting Actor Gue bilang ya Mungkin jangan ngomong kali Kalo gue ngomong Gue gak dapet Best Supporting Actor Gue bilang gitu Ya Tapi Ya disitu gue Semenjak itu gue belajar lah Banyak Belasan Ya bertahun-tahun lah Untuk gimana caranya Bisa berkomunikasi yang baik Akhirnya sekarang Kayak sekarang gue bisa ngobrol Santai-santai aja Tadinya gue susah loh Beneran Oke Harus bener-bener dipancing Kayak Ngomong ini baru gue ngobrolin Terus abis itu cuman sebatas Lo nanya ini Gue cuman Sombong gak? Maksudnya Orang mikir begitu Orang mikir begitu Pasti kalo orang gitu kan Pancing adek sombong Iya gitu Kayak Padahal sebetulnya Gue sangat berbagi banget Sama apapun yang gue pernah alamin gitu Sharing my story Sharing my Pengalaman Atau edukasi gue Ya segala macem deh Gue Makin kesini tuh makin I just want to share everything Yang gue bisa share Ibaratnya kayak Maybe this is my own legacy Untuk bisa gue Apa Kasih ke Semua orang yang mau Mau denger gitu Gitu Getting old getting wiser tuh bener Hahaha Ya Betul 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 Itu namanya kayak ilmu padi tuh Kalo padinya makin Dia makin tua Dia makin menunduk aja dia Makin ya Katanya begitu Kalo ilmu beringin Makin Tinggi Makin ringin Makin megar Makin megar Makin kuat Ya bener juga Hahaha Oke Kita ngomongin film deh Karena Ade ini udah lama gak Gue Gue riset semalam Mengenai Ade Habibie ini Ya paling Tentang motor Terus gue gak terlalu dalam juga Sesuatu tentang Ade Habibie ini Udah lama ilang gitu ya Iya Jadi Kalo kita balik lagi ke 2004 gitu Saat itu lo ditawarin Sama Rudy Sujarwo Dan Untuk memperankan Seorang yang antagonistik Yaitu Obed namanya ya Betul Preman Kampung Betul Gitu kan Terus Saat itu Lo belum pernah main film deh Belum Belum Jadi Itu Itu film pertama kali gue Diajak sama Rudy Berkenal sama Rudy sebelumnya Kenal secara kayak keluarga kayaknya Dari orang tuanya si Rudy itu ada pernah kenal sama orang tua gue juga Itu anak tentara Iya pokoknya ada kayak gitu-gitunya Iya Jadi akhirannya Jadi punya band sick minded namanya Iya Dan Kenalnya tuh kayak Oh dikenal sama Jody Almarhum Jody juga Dan segala macem Dan Apa Jody ini Jody Gondokusimo ya Vokalis getah ya Ya Jadi Jody ini dulu juga Almarhum itu Pacaran sama mantan istri gue Yang Karissa Oke Abis dari itu Pacaran sama gue Terus abis itu nikah Jadi Ada gitu-gitu deh hubungan Oh kenal sama ini Kenal sama itu Satu circle lah ya Satu circle Gitu Terus abis itu Terjadilah nih film Diajak Terus abis itu juga Oh dari Winky juga Dek Lo tertarik ga main film ini Waktu kan masih nge-dj-dj kan Boleh deh Coba deh Akhirnya jadi Film itu Setelah film itu gue juga Main satu film lagi sih sebetulnya Punk in Love waktu itu Oh oke Punk in Love Nah setelah Punk in Love Sebetulnya gue ditawarin juga satu film Namanya Sembilan Naga mestinya Oh Fauzi Wadila itu ya Ya Sembilan Naga Nah tapi Pada waktu itu Nyokap gue sakit Jadi mesti dirawat Di Jerman Terus abis itu gue Karena gue waktu itu Belum ngapa-ngapain juga Akhirnya gue decide Sama Karissa Sama anak gue yang baru lahir Pindah ke Belanda Oke Pindah ke Belanda tuh Lama tuh 5 tahun Itu bener-bener Tawaran itu akhirnya gue Ga 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 terima Jadi akhirnya yang dapet itu si Lukman Lukman Sardi Lukman Sardi Yang Boleh dibilang kayak Sosoknya Obed itu tadi mau dimasukin kesitu Yang berewokan lagi Ya 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 Jadi akhirnya Si Lukman tuh dapet tuh Beda dong Lukman Sardi sama Ade Habibie Ya beda Beda Tapi maksud gue Apa namanya Mau dicari peran itu lagi tadinya Tapi gue akhirnya gue cabut Ngejadi Terus udah tuh gue disana 4 tahunan lebih lah Terus gue sekolah musik lagi disana Di SAE Gue ambil Master Engineering Akhirnya gue balik Belum ada tawaran film lagi sih sampe sekarang Terakhir ada Filmnya Yang main terus sama Al Ghazali Anaknya Ahmad Dhani itu ya Anaknya Ahmad Dhani Dignitate Dignitate itu dari 2020 ya Oke Bicara film Lu masih percaya sama film Indonesia ga sih? Maksud gue Gue secara pribadi gue selalu skeptis ya Dengan film Indonesia ya Bukan karena gue ke Batman Atau ke Westernisasi ya Selama latihan Gue juga suka film-film dari Iran Dari Latin gitu Tapi kalo film Indonesia tuh lebih Kayak Eh Romkomnya gitu Bicara kayak Terus secara Terutama film biopicnya ya Gue kalo nonton film biopic Sebutan sutradara Si Doi gitu ya Anjing gue males Maksudnya Sebagain lu Orang yang ada di industri itu Walaupun lo lama gak Itu lu gimana melihat film Indonesia? Gue sebenernya di industri itu ga terlalu dalam-dalam banget Tapi kalo gue Gue masih tetep suka Nonton film Indonesia Maksudnya Gue pilih sih Jadi kalo gue liat secara Awam ya Film Indonesia tuh banyak yang bagus Banyak juga yang jelek Iya Banyak Malah banyak banget yang jelek Sebetulnya Yang bagusnya pun Gak banyak Tapi ada Yang berkualitas banget Dan apa Berkualitas maksud gue Dari Gak hanya dari scriptnya Gak hanya dari pengambilan gambar Semuanya overall Jadi kayak misalnya Dari warnanya juga bagus Pengambilan gambarnya Actingnya bagus juga Terus abis itu sampe Sampe soundnya juga bagus Kadang-kadang tuh udah bagus semua nih filmnya Tapi ngambil sound designnya Eh sound Ininya kayak yang Suara-suara gak penting Suka nongol-nongol Kan ada juga tuh kayak gitu Jujur nih film yang paling gue baru nonton Itu Love for sale Oke Love for sale Yang pertama dan kedua Jujur gue Film ini gue suka banget Karena gue liat yang pertama tuh udah bagus banget Yang kedua lebih bagus lagi Karena Karena Ya dapet sponsor pastinya Hahaha Jadi dia upgrade Tapi Tapi karakternya tuh bener kuat semuanya Dan bagus Gue suka banget Jadi Gue ngeliat disitu mainnya bagus Gambarnya Percakapannya Scriptnya juga Sangat Day to day Daily life banget Jadi gak dibuat-buat gerak Pokoknya Keren lah film ini Dan Sangat Indonesia banget Sangat Indonesia banget Berarti Jadi kayak Jadi kan ada kayak Ceritanya kan disini kan ada kayak Orang Orang padang yang disuruh kawin Nah segala macem Jadi Dengan bahasa padangnya itu Keluar-keluar disitu tuh Belumnya kayak Wah Keren juga ya kayak gini Yang kayak gini gue suka Sebetulnya Jadi gak yang terlalu Yang gak terlalu Borju Borju tuh kata-kata Zaman dulu ya Gak juga sekarang Oke Masti aja Gak terlalu Gak terlalu yang begitu banget Gak terlalu yang begitu banget Gak tua-tua banget sih Gak tua-tua banget sih sebetulnya Tapi gue di era itu banget aja Gue tebak 45 lah ya Iya betul Jadi Gak terlalu yang Mehal-mehal gitu banget Tapi gak terlalu yang Blosokan banget gitu Nah gue suka nih film yang Model kayak Love for Sale Yang pertama dan kedua Dan Yang pertama kan si Siapa yang main sih Love for Sale itu? Yang pertama tuh si Gading Gading Martin Gading Martin Itu Kalo Gading Martin Kalo Gading nonton acara ini Gue bilang lo si top banget Gue udah setiap kali gue ketemu dia Gue bilang Lo sih main filmnya gila gitu Maksudnya Pol Pol banget Sampai dia garok-garok pantatnya dia Segala macem Ini segala macem Itu gerak-gerakannya Si lo oke banget Oke Mungkin Karena lo ngomong gitu Gue jadi pengen nonton Love for Sale Maksudnya Lo nonton deh Yang pertama dan kedua Oke Di Netflix Oke Bicara Film Indonesia lagi Bener gak sih Kalo kita Industri film kita itu Kekurangan aktor Filmertian Dia lagi Dia lagi Reza Haraldian lagi Reza Haraldian lagi Lalu Vino G. Bastian lagi Aduh Vino G. Bastian Sorry gue say Film Pang in Love Jadi soang pangalokor Shytro Menurut gue Iya Maksudnya Dia lagi Dia lagi Seperti Tidak ada Aktor baru Yang dipercaya gitu Terutama film-film Yang disebut apa Blockbuster nya Ya Sebetulnya kalo gue Aktor-aktor itu banyak Tapi Alex Abbott oke Tapi Dimana yang mau Di expose Besar-besaran itu Gak banyak Masalahnya gitu Jadi kayak Jadi kayak Misalnya Misalnya Reza Ya Reza Bagus lah dia itu Reza bagus Menurut gue Tapi dia lagi Dia lagi Ya Dia lagi Bener Maksudnya Maksudnya Mestinya Lebih kasih kesempatan Sama aktor-aktor lain Yang udah juga Kayak contoh Alex Abbott Alex Abbott Atau misalnya contohnya Atau jangan-jangan Tidak ada aktor bagus Ya Cuman segitu aja Disini Jangan-jangan Populasi aktor bagus Di Indonesia itu Sebenernya sedikit Gitu Jangan-jangan ya Ya bisa jadi sih Tapi Gak juga sih Menurut gue Ada kok Kayak AI itu bagus loh Jadi Pak Rial Bar? Jarangan film deh Makanya Tapi dia Kalau Lo kenal pribadi Ini orang bener-bener Pinter beraktif Muka aja dingin Iya Dan orangnya bener-bener lucu Sebetulnya Lucu Ngelawak banget orangnya Tapi Ya Ya Mungkin Di lain sisi juga Cua-nya gak banyak kali Ya Bener juga dong Maksudnya kita Acting kan itu It takes lot of Waktu Dan Yang paling bener ya Ya misalnya gini deh Kenapa Jamie Aditya gak banyak main filmnya Jamie Aditya apa gak kurang hebat Iya Actingnya Mau jadi apa aja Iya Kenapa enggak Jamie Aditya sama kayak lu udah sama tuh Aktor jago Main musik jago ya Nah jadi kenapa enggak Pasti kan kena Cape men Nanti gue ini men Gitu Jamie kan lebih kayak gitu Ngomongnya Nanti gue kalo gini Gue kalo mainin Nanti ini Lalu bacet Jamie gue bilang gitu Lo hoce aja gue bilang Gue pernah sih wawancara dia Iya Kayak gitu kan Nanti kalo gue main men Nanti gue What do they think about me men Gitu Aat tuh Alessabeth ya Alessabeth itu Orang-orang yang Dari dulu Jarang ketemu Tapi setiap kali ketemu Itu banyak banget gue ceritanya sama mereka Jamie tuh pernah tinggal di rumah gue tuh Kayak 2 bulan Waktu mau coba bikin albumnya dia Segala macem It's a really funny guy Aat juga Ya pokoknya Setiap kali gue tanya Jamie lu kenapa gak main film lagi sih Gue mau gue main film Unless they pay me 2 million dollars man Gitu Dia kan selalu ngomong gitu kan Iya Kayak yang bacet-bacetnya tuh kayak Benong Mahasisih benong Man I can I can act like Anybody else man I can Pokoknya ngomongnya segala macem Dia tuh Gak bisa berhenti deh ngomongnya Kalo sama dia Masalah Lo nanya satu pertanyaan Bisa jawabannya tuh seribu Seribu jawaban tau gak sama dia Seru dia Seru Nah Itu salah satu contoh Kenapa gak kayak Jamie jadi Apa namanya Ator juga Karena Mungkin Ya para sutradara Mungkin sudah terplot ya Bahwa yang Yang udah laku Yang seperti si Dia Si Dia Si Dia Tidak ada pengambilan risiko Dari para produser Atau sutradara Misalnya Ya itu tadi ya Kita ulang lagi Iya Dia lagi Mungkin itu kali ya Ya tapi sekarang kan lumayan kan Maksudnya kayak si Iko Kan sekarang udah mulai Udah sampai keluar Nah Maksud gue gini Menurut gue Itu bukan kekurangan aktor sih Tapi kekurangan Agent Agent yang Bisa ngebawa si aktor Indonesia ini Ke luar negeri Kalau menurut gue Jadi Gue waktu itu pernah Ngobrol juga sama si Reza Pas waktu itu Di rumah om gue Almarhum Om Rundi Gaji Habibi Iya Jadi gue tanya Kenapa Reza Kenapa gak lo coba Sampai keluar Gak gampang mas Gak gampang loh Di luar itu tuh Kita juga Lo punya disini Portfolio udah bagus segala macem Di luar itu Like you're Siapa lo? It's not easy Kecuali contoh kayak misal Iko Itu ada skills yang lain Ya kan Dia punya Punya Dia bisa Silat lah Silat dan segala macem Dan bla 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 Dan itu Dia kan gak semua orang bisa begitu Jadi ya Intinya Di Indonesia itu tuh perlu Perlu agent sebetulnya Oke Yang semestinya kayak di luar negeri Di luar negeri itu ada namanya Ada namanya manager Ada namanya agent Ada namanya publisher Ada namanya personal Personal manager Yang semuanya berperan semua masing-masing gitu loh Oke Berikutnya Gue mau tanya mengenai Apa? Antagonistik Antagonist Ya Maksudnya Lu sebagai Stereotip Dari Peran-peran jahat gitu Terus lu juga tidak punya Basic acting kan Bagaimana lu Mendalami Seni peran itu Apakah itu Lu gak usah berperan Itu lah diri lu sendiri Gua ya Jatohnya kayak Gua gak pernah mendalami Menjadi seseorang Antagonistik Iya gak sih Karena Apa ya Kehidupan gua Hari-harian gua juga Tidak Seperti Sesangat itu lah gitu Lu gak seperti obet berarti ya? Tidak Kok tidaknya ragu-ragu gitu sih? Agar ragu-ragu ya? Tidak Enggak lah Enggak lah Sebetulnya Mungkin karena waktu itu ya Di Karena bentukannya Atau mungkin Dari Raut muka Atau sosoknya Mungkin ya Ya gua gak paham sih Mungkin waktu itu Rudy lebih paham Bisa ngeliat itu dibanding gua ya Ya Jadi gua lebih bener ya Gua percaya aja namanya juga Apa Sutradaranya yang nunjuk Dia pasti bisa ngeliat lebih jauh lah Dari Dari apa Karakter gua Untuk menjadi apanya Di filmnya dia Dan Di film yang keduanya pun juga Di Punk in Love juga jatuhnya juga Bukan jadi peran antara gue Tapi lebih Menjadi satu Ketua Di Para punkers Pereman gitu lah Ya punkers, preman Dan anak-anak kelompok Pinggir jalanan inilah ceritanya gitu Dan disitu gua Peran gua disitu Juga gak yang jadi ribut-ribut Gua justru Ya menjadi ketua aja Jadi kayak Lu kalo mau ribut disini ribut bener ribut Pake tangan Gak usah pake gini 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 gitu lah ceritanya Gak usah Lu ribut satu persatu Kalau Jadi lebih menjadi seorang Petuanya aja gitu Nah yang di Di film yang terakhir Gua baru main ini Di Yang Sama Dignitate Jadi Itu gua menjadi satu orang yang Dituakan Sama si Al Jadi mentornya dia lah Jadi kayak misalnya Dia menjadi anak Balapan motor lah segala macem Ya gua kasih dia masukan-masukan Kayak lu menjadi orang tuh harus yang Begini Begini lu harus Peduli dengan begini-begini Jadi Mentornya si Al aja disitu Ketua bijak gitu Ketua bijak gitu Jadi sebenernya Yang paling menantang dari menurut gua Seorang aktor adalah ketika dia berperan Menjadi antitesis dirinya Iya Gitu kan Ketika lu disuruh jadi Letua geng Premat Tukang ribut Gua rasa Itu akan mudah Tapi kalo misalnya lu disuruh menjadi Pak Haji Nah itu dia Haji to Ini Premantobat lah Itu Premantobat Bener tuh Gua pernah berapa kali Tapi pengen Kenapa sih gak ada yang pernah nawarin gua jadi kayak Ustadz Gitu susah Akan disuruh buat lu kali Iya jadi Ustadz Atau jadi Prematobat Bener gitu Soalnya Gak mungkin banget Kenapa gak mungkin Lu berarti Gua gajakin ribut orangnya Gak mungkin Gak mungkin Gue gak bisa begitu Enggak karakter lu Lu gak bisa gitu dong Maksudnya Blablabla Apa Apa kena Tato nya Ini kalo misalkan di film Di film kan sekarang semua bisa ya Maksudnya Jadi ada Iya kayak si Toren Si Toren kan pernah tuh Suatu film yang dia semua dicat Jadi gak mau Gak Menutup kemungkinan Gitu loh Gua bilang kenapa sih gak coba kayak gitu Di Plus juga gua pengen liat lagi Bandung gua Tanpa Tato kayak apa Sebetulnya Apa gua cupu kali ya Atau gua culun kali ya Ternyata ya Mungkin ya Mungkin kalo lo ditelanjang Tanpa Tato Mungkin The New Reborn Eh gua pernah tau gak Gua jujur gua pernah Jadi tuh gua Tanya nih Nama Nama Apa Dan gua udah kasih lawat itu Gua beli dong Gua coba Cuman tangan gua doang Jadi gua Buat itu sama anak gua Gua pake sweater kayak gini Terus yang tangan ini gua bersihin semuanya Kayak warna kulit Bersih bener Kayak warna kulit banget Oke Terus abis itu tangan gua yang Ayah Ayah kok Tato nya ilang Terus gua kayak Somehow kayak ngerasa kayak Menjadi orang normal Yang kayak Yang kayak Yang seperti layaknya Orang jalanan di Maksudnya orang berjalan di mana-mana gitu loh Kayak Gua ngerasa kayak I feel like everyone now Gitu Tapi mungkin Ya karena udah terlalu sering gua dengan Tato ini Jadi It's not me anymore gitu Ya Ngerti ga lo Ya Jadi Yang gua sebenernya itu adalah Ya udah gua ini Yang Yang begini ini Mungkin para sutradara Produser Cobalah Lo kasih dia Ade Habibie Peran yang beda dikit lah Jadi Cobalah semua para sutradara dan produser Kalau mau Apa Mau coba Make gua anjing Make lo Mau coba Ini apa Menyewa Menyewa gua Tolong kontak Emon Apa coba kontak Emon Kontak Emon Siapa itu Emon Adalah Emon Koncian gua Iya Oke Ehm Tapi yang unik adalah Lo sebenernya Ade Habibie Habibie ya Nama Habibie itu Udah Seem Melekat Dengan Beji Habibie Betul Dan lo adalah Keponakan ya Jadi Ini Dan gua tau ya Trah 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 keluarga Habibie itu Semuanya Ehm Intelektual Ya kan Dan Lo adalah Mungkin bisa dibilang antitesis dari Trah keluarga lo gitu kan Ya iya Adri Subono Adri Subono juga om lo kan Ya sepupu gua aja Sepupu lo kan Jadi Mungkin salah satu yang gua tau dari Ehm Ehm Family Habibie yang Ehm Di luar Ya menteri Teknokrat gitu Atau Dubes Ya iya Itu adalah ya adri Habibie dan adri Subono Jadi Sebetulnya 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 Something to do with teknologi Atau Atau Bidang-bidang seperti itu Gitu Ehm Satu ada Ehm Apa Sepupu gua Mas Adri Itu kan ya Bisa dilihat dia Lebih into musik dan segala macem Sebetulnya Sebetulnya kalo mau dibilang Into musik dan ke art Keluarga gua tuh sangat mengapresiate Namanya art dan musik Semuanya Ehm Dari Subuh-subuh gua kayak Mas Ilham Anaknya Om Rudi Mas Tarik Juga adiknya Mas Ilham Ehm Ehm Itu semuanya into music very much Ehm Sangat Ehm Mengapresiate namanya Budaya Indonesia Budaya luar juga Art Indonesia dan segala macem Tapi emang keliatannya Keliatannya emang ya Seperti Ya orang-orang pengen lihat ya Apa yang mereka pengen lihat aja Maksudnya Maksudnya kayak Ya keluarga Habibie ya Wah itu keluarga Habibie ya Begitu Sebetulnya banyak di keluarga kita Yang 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 modelannya Kayak Bukan kayak gua Extreme kayak gini ya Hahaha Tapi kayak misalnya Ehm Ehm Yang gak ngerjain Ya gimana ya Kayak Mas Tarik Mas Tarik Adiknya Mas Ilham itu Unik juga Wah ini yang pake kecap Yang pake Ehm Ya itu juga unik dia Maksudnya Ehm Bidang apa yang dia kerjakan Itu juga gak Most common orang yang Kerjain sebetulnya Lahan kerjanya dia Ya Kayak misalnya Oh lu kerjanya ngapain nih Ehm Gua bisnis usaha musik Ini apa segala macem Lu Wah gua property ini Ehm Lu ngapain lu mas Mas misalnya di orang Misalnya di orang naik Misalnya di orang naik ke mas Tarik Lu ngerjain apa Ya gua jual beli Ehm Ini Satelit Nah Gitu misalnya Iya Satelit Iya Itu pekerjaan Satelit Ada propertynya satelit Ada ternyata Maksudnya ya Ada Gue jual beli satelit Hehehe Nah Kan itu cukup Jadi diem gitu kan Kayak yang Ehm Oke gue mau nanya apa lagi ya Gitu Gua aja juga begitu orang Tapi ya maksudnya Di keluarga gua banyak lah yang Yang Gak semuanya seperti kayak Modelnya kayak om gua Tapi emang banyak emang Di bidangnya seperti itu Yang di teknologi dan Berbisnis ria dan lain-lain Tapi lu mungkin Rebellious breed kali ya Dari Habibie Family Iya bisa dibilang gitu Iya bisa dibilang gitu Maksudnya Troublemaker lah bisa dibilang Waduh Troublemaker kan Iya Tapi Ya Gua rasa di Setiap keluarga pasti adalah Salah satunya yang kayak gitunya Iya Lu akhirnya memilih sekolah seni ya Iya Emang Emang bokap lu Bokapnya adik Habibie ini Namanya adalah Ehm Yunus Habibie Effendi Eh Yunus Effendi Habibie Dia adalah juta besar Indonesia Buat Inggris Dan Belanda Dan Belanda Ehm Irlandia pernah ya Ehm Inggris dan Irlandia waktu itu Masih UK Iya Jadi Lu bayangin aja Anak dubes begini nih modelannya Hehehe Dan dia memilih sekolah seni Emang bokap lu gak nyuruh lu Udah ambil aja insinyur Iya Udah Ribut-ributan ada lah Bisa gak lu ceritanya Jadi gue emang waktu itu Sekolah Sekolah art itu bener-bener kayak perjuangannya sih bener-bener Ehm Berat banget Karena Gue pengen sekolah seni Waktu itu graphic design Terus akhirnya gue jadi seni lukis Seni murni ya Sekolah disini Ehm Terus gue ngambil dua major Berarti dua Dua fuck ya berarti ya Dua major Dua major Lulus ya dua-duanya Lulus Dua-duanya Udah terah pinter aja Terus Yang second major gue Gue ngambil waktu itu psikolog Abnormal psikolog Ehm Terus Daitu perjuangan gue bener-bener Berat banget Karena bokap gue Kamu ngapain menjadi seniman Mau jadi seniman yang di depan Apa Taman apa tuh Seropati Taman Mau jadi Di masa seni ancol Iya pak gitu-gitu Ngapain gitu Kamu jadi Gembel Enggak lah ini 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 Akhirnya Om gue disitu bilang Enggak seni ini Bakal menjadi satu Bidang yang bagus lah Graphic design Seni design Dan segala macem Akhirnya bokap gue menyetujui Dengan kesel-keselan dia Tapi ya akhirnya setuju Gue selesaiin sekolah itu Pulang ke Indonesia Enggak lama Nyokap gue sakit Terus pindah ke Belanda Terus gue ikut pindah ke Belanda Jadi selama gue nunggu disana Gue akhirnya sekolah lagi Ngambil master sound engineering Di Amsterdam Pulang Enggak lama pulang Nyokap meninggal Terus abis itu yaudah gue mulai Ini tuh apa Mulai bikin Eh mulai ngajar di sekolah SAE Terus gue mulai bikin Apa namanya dulu double deer juga Record label double deer Dan segala macem Ya sampai sekarang akhirnya ya Ya ini lah Ya sampai gue sekarang ini Oke balik ke seni Maksud gue Ketika orang Bicara seni Seni itu kan berarti Membukakan persepsi kita gitu ya Ya Itu terbuka gitu ya Jadi Entah siapapun Lo Atau latar belakang lo Ketika lo Bisa menghargai sebuah seni ya Itu menandakan bahwa lo open minded Dan itu Sebenernya Merangsang Imajinasi lo ya Bahkan Kalo kita bicara Hitler aja Hitler orang yang segitu Segitu diktatornya dan kejamnya Dia sangat menghargai seni gitu Iya Jadi Alibi apa ya Waktu itu lo bilang ke bokap lo Kayak Pap gue mau ke sekolah seni aja Gue gak mau Jadi Gue gak nyampe Lo gak nyampe kali ya Gue bilang sekolah seni itu Karena gue bilang I like to share Oh you like to share Gue suka sharing What I can do Waktu itu kan Kayak tadi gue bilang Gue punya masalah dan komunikasi Waktu itu Gue rada susah untuk berbicara sama orang tua juga Karena mungkin Bokap gue waktu itu sering berpergian dan segala macem Jadi Waktunya untuk Apa Quality time sama anak-anak itu susah gitu Jadi Plus juga dari gue SMP pun Gue udah sekolah di luar Jadi gue emang udah jauh sama siapa-siapa Jadi gue decide untuk gue kenapa mau sekolah seni Mungkin itu That's the only way yang gue bisa Bisa gue curahkan isi hati gue Di dalam seni itu Jadi Dimana pas gue selesai menyelesaikan tugas-tugas gue Ngelukis atau gambar Gue dipaksa harus untuk bisa menceritakan lukisan itu Kenapa gue bisa gambar itu Jadi Lukisan itu gue jatuhkan sebagai medium Gue Untuk gue bisa komunikasi sama yang lainnya Oke Lo untuk menceritakan diri lo Ya jadi kayak misalnya Lo Gue susah nih ngobrol Dia pasti nanya Guru gue nanya Ini apa Gue harus menjelaskan Gitu Ya dengan susah payah Feeling Ya gue begini Ini segala macem Yang awalnya juga gak bisa langsung Ngobrol gue Ya Jadi itu kayak Terapi sebetulnya Jatuhnya ke gue Sama kayak Musik Ya seni lo ya Musik Peran sekalipun Memahami diri lo sendiri Lo akhirnya harus membuat sebuah sesuatu Ya Bicara masih lukisan Apa gaya lo Ekspresionis kayaknya sih Lo mener Atau impresionis Atau Impresionis sih Impresionis ya Impresionis juga Gue Apa ya Impresionis juga Ekspresionis juga Gue surprise juga sih Lo ngelukis tuh Udah Iya asli Gue Karena itu That's the only way Waktu itu Ya mungkin sampai sekarang Juga yang bisa bikin Selain dari gue main musik Misalnya gue suka main piano Ya 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 Itu gue Selain dari itu Itu ngebikin gue tenang Sebetulnya sih Gambar Ngelukis Itu It's my me time My me time Dimana gue Reconnect to myself Ehm Dan ke jati diri gue sendiri Dan Ehm Dan apa Ke Apa ya Apa namanya Reconnect to my My God Inner self Oke Inner self juga ya Iya Jadi gue Finding my inner peace gue disitu Bisa dibilang Ya Ehm Hopefully ya Terus Bisa berjalan seperti itu Tapi Orang-orang gak ada yang tau lukisan lo sih Ya itu dia Gak ada yang tau Maksudnya sekarang saatnya lo untuk Nah itu dia Karena Kenapa Karena gue bukan tipe orang yang mau Lukisan itu bukan tujuannya untuk gue pamerkan tadinya It's my therapy Ya Personal banget buat gue Jadi Kenapa mulai banyak orang nanya Kenapa ini lukisan Karena mulai banyak orang datang ke studio gue Atau lihat Ehm Pernah gue posting sekali Atau pernah lihat dari gue Sharing foto-foto gue Gue kasih lihat Ternyata banyak Dan segala macem Jadi Ada dorongan-dorongan kayak yang Lo harus ngeluarin ini deh Nah salah satunya Salah satunya Dari orang-orang yang Yang Dari beberapa orang yang bikin gue Fix Gue harus ngeluarin ini tuh Ehm Satu mantan istri gue Lo harus buat sesuatu kayak ini Oke ya Terus abis-abis temen gue satu lagi namanya Mia Joe Juga Lo harus buat Lo harus keluarin dia ini segala macem Dan yang terakhir banget ini adalah Yang seorang yang gue udah kenal segitu lama Tapi mungkin gue gak terlalu dekat sama dia pada waktu itu Tapi sekarang gue mulai ada dekat dengan dia Itu Anton Anton Ismail Anton Ismail Anton Ismail bener-bener ngasih gue semangat Yang luar biasa Ehm Dan Ehm Sebetulnya gue ngasih semangat aja Gue bisa merasakan ada belief gitu Faith Ehm Dari dia omongan dia ke gue Kayak bukan hanya sekedar kayak ngasih semangat Jadi kayak Dia ada percaya sama gue Apa yang gue mau keluarin ini Harus gue keluarin Maksudnya dari lukisan Apapun itu lah Tulisan Mau gambar Mau sketch Mau lukisan Akrilik gue Atau apapun lah Nah itu orang yang terakhir Yang Akhir-akhir ini gue Ehm Lumayan dekat lah sama dia Itu yang bikin jadi puncaknya buat gue Tahun 2020 2021 ini Gue akan ngeluarin sesuatu yang Semua orang akan bisa lihat Exhibition? Something like that Dan itu Sesuatu yang kayak The The Naked Truth Of Ade Habihibi Dan All About Me Dari awal Sampai akhir Sampai Gak usah bertanya-tanya lagi Disitu semua gue ceritain Mau itu dari A, B, C, Sampai Z Kenapa lukisan gue Mungkin ada tulisan gue Mungkin ada foto Mungkin ada Ada ceritanya Mungkin ada musik Ada instalasi musik ini Segala macem Gue mau keluar semuanya Jadi Ehm Semuanya Ini sebetulnya Apa Gue ngelakuin ini Buat diri gue sendiri Dan buat Anak-anak gue It's my legacy For my kids And For my family Sama orang-orang yang gue cintain Terdekat Sampai sekarang Oh berapa sih? Dua Jadi biar mereka Supaya bisa mengerti Supaya mereka bisa ngerti Kalo ayah tuh Ternyata tidak gila Sebetulnya Oh ternyata ayah tuh All this time Atau gak udah Udah instaf sekarang All this time ayah tuh Sayang sama kita ya Ternyata ya Ternyata ayah tuh Bener-bener do everything Buat Sentuhan semuanya tuh Ada sentuhan Kena anak-anaknya segala macem Jadi Abang Kalani Kalau denger nanti suatu hari Di podcastnya Di tahun 2000 something Ada Retrospective Ade Habibie Podcast Tiba-tiba keluar Ayah gak gila Oke I love you guys Oke Lo berarti menghabiskan masa remaja lo tuh di UK Di UK sama Aduh Kalo ngomong itu banyak banget Oke Berarti Dimana lo berada ketika lo berusia 17-25 Banyak juga? Lo keliling Keliling Enaknya jadi enak dubes ya Ya ada enaknya emang gak ada enaknya sih Jadi Gue Bentar 17 Itu gue di Amerika Sampai Di Amerika ke Inggris Inggris ke Paris Paris Habis itu Italy 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 Balik ke Inggris lagi Balik ke Paris Balik ke Amerika Ancik Lo berarti apa rasanya nongkrong semasa remaja di Eropa Ya begitu deh Ya gimana ya Ya gue Di Eropa dan di UK dan Amerika itu udah Tahun berapa tuh Kita bisa nyatakan gambaran ya Tahun Early 90s Ya Late 90s 96 98 Gitu deh Itu Elektronik lagi gede gede gitu ya Ya pokoknya Prodigy lagi gede gitu ya Ya abis Kembro ya Kembro ya Kembro lagi pecah pecahnya abis gitu Ya Maksudnya Ya sebenernya ini Arah Arah pertanyaannya adalah Apa sih musik yang lo serat ketika Karena kan Waktu itu Ya Daft Punk udah Daft Punk ya Oke Daft Punk sama Chemical Brothers sama Prodigy itu udah 3 itu Itu ya itu ya Jadi Udah patokan hidup gue banget gitu Ancik Hidup gue Chemical Brothers banget gitu Hidup lo chemical Banget Chemical banget gitu Oke Berarti Di saat itu 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 juga dimulai Karir Apa Lo mulai Mulai punya Tentable Collecting plat gitu Ya ya Kalo collecting plat itu gue Dari tahun 94 sih gue udah mulai collecting plat Waktu lo stay di Amerika Ya Jadi gue udah mulai beli-beli plat Udah mulai Udah mulai nge DJ sih Sendiri ya Maksudnya beli turn table kayak gini Terus main di Apa Di apartemen sendiri Atau sama temen-temen Tapi emang Kalo Bisa dibilang Awal mulai Mencoba producing Itu mungkin di tahun 2000 Tahun 2000 Tahun 2000 Tahun 99 Atau 2000 Itu gue beli satu alat musik pertama Namanya Akai MPC Akai MPC 2000 XL Pada waktu itu Pada waktu itu Kenapa gue beli itu Karena Salah satu Idola gue DJ Shadow DJ Shadow Terus abis itu ya Chemical Brothers Dan lain-lainnya Salah satu alat yang dipake mereka Untuk resampling music Dan making beat music Dari sampling itu Jadi gue belilah alat itu Akai MPC 2000 XL Yang masih gue pake Sampai sekarang Oke Kalo misalnya lo udah producing Bener gak sih Kalo DJ itu Akan naik kasta Ketika dia Berhenti Memix lagu-lagu orang Lalu membuat Lagunya sendiri Kalo jadi DJ Lo harus Lo harus produce lagu lo sendiri Harus? Harus Kalo lo cuma main di club Mau main lagu orang Di mix-mix dong? Sampah lo Nothing buat gue Weh ngomong electronic groove nih Sorry yang gue bilang Misalnya banyak DJ Yang cuma main DJ Untuk yang Untuk menjadi DJ Ya udah DJ Terus abis itu Lo bisa making lots of money Ya it's good for you Tapi for me Ya nothing Kalo lo bilang Buat gue Kalo lo jadi DJ Berarti lo harus At least Misalnya ada satu lagu yang lo suka Lo remake lah lagu itu yang lo suka Remake ya? Ya reedit lagu itu yang lo suka Ya akhirannya makin lama jadi kayak Eh gue juga bisa bikin lagu gini Akhirnya jadi producer sendiri Yang semestinya Mestinya begitu Kalo DJ aja ya Ya you just a DJ Kalo jaman dulu diperlukan Cuman sekarang Sekarang ya Pasang Spotify kelar Gak harus DJ Bener kan? Jangan-jangan Musik Hari ini udah Tidak Se Esensial Atau sepenting Ketika Taruh lah Gak usah sejauh 80-90 Rp2.000 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 generasi tua yang selalu mengagumkan bahwa dekade lo adalah yang paling bagus kenal dekade gue memang paling bagus berak kalau lo nganggap dia berlagu dia adik Habibie ini dulu punya kolektif, bukan kolektif ya? duo ya, Elworthy Groove ya AGRV atau disingkat lu ada Mastercraft, MSTK, LFT ya udah duluan ya AGRV ya dan dia bersama DJ Lawrence ya dan kalau ngomongin EGRV kita akan teringat balik ke scene Jakarta tahun 2005 itu ada satu kompilasi Jakarta Movement oh iya ngetot gue lupa bawa kasetnya itu Jakarta Movement sih pecah sih next time ya iya gue masih inget itu itu scene Jakarta elektronik ketika independen naik ya mungkin ada garage rock, ada string eyes, Seagate, Stoner tapi di left side dari dance music muncul nih anak-anak ini nih anak-anak Aksara ya iya 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 itu ada apa jumko iya jumko ada media distorsi ada media distorsi ya apalagi sih saat itu, Dek ehm ELECTROFOX 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 ah itu Manfox ya Manfox Manfox Lalu itu ada paranoia acaranya itu iya iya yang dari Gromwar itu adalah EGRV, bagaimana lo mengenang 2005 dalam hidup lo De? itu era-era yang semuanya kayak kita anak indie banget ya pokoknya anak indie jadi bener-bener kayak yang elektronik groove mau main nih, oh elektronik groove mau main udah apa ya kita dulu rock n roll mafia juga baru mau mulai terus abis itu ada ada banyak banget deh itu emang buat gua sih era-era yang dimana semuanya tuh bener-bener baru mau netes goodnight electric baru mau meluncur juga terus abis itu ada aduh banyak banget kalau gue tinggal tuh maksudnya summary apa scene dance saat itu maksudnya dulu kita dengar ada stadium ya maksudnya kan beda musiknya kita punya park nah iya kan jadi kalau di era itu lo pergi ke barat ya ada stadium yang mungkin agak gitu ya lalu yang ini left side ini ini memang secara musik karakter lalu tongkrongan itu beda kan ya deh lebih 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 apa ya bisa lo lebih deskripsikan gak mengenai lebih ya lebih apa ya bisa lebih glamor juga in a way bisa juga dibilang lebih culture juga sekarang jamannya bilangnya culture gembel tapi culture gembel tapi culture jadi emang-emang park waktu itu gua bersama beberapa teman ada Nasta ada Hanin ada lainnya deh pokoknya bikin tempat itu emang sebar bar dan kita waktu itu emang lagi jaman itu lagi indies indy music tuh bener lagi lagi semua orang mau bikin lagu ini band ini semuanya itu adalah perlawanan terhadap major label iya bisa dibilang begitu jadi ini memang begitu ini ada peter pen misalnya ini ada sen loko gitu ya kan eh yang di sini ada di Adams ya kayak gitu betul persis ya jadi semuanya yang kita push disitu dari Santa Monica ada segala macam goodnight electric terus ya EGRV juga disitu rock'n'roll mafia the upstairs semuanya main disitu dan semuanya alhamdulillah semua jadi legend sampai sekarang The Brandals ini semuanya deh you name it sampai sampai setiap hari Kamis itu kita bikin acara namanya Thursday Riot ya 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 yang itu ada kompilasinya itu bener-bener memang acara yang paling aduh paling megah buat gua dan paling rusuh paling rusuh hari Jumat Senennya tuh itu biasanya tuh kita mesti bersihin atap-atap ceilingnya karena isinya penuh dengan sepatu cap sepatu karena pada rusuh ya cap sepatu permain karet apalah muntah dimana ada segala macam itu itu berarti bisa dibilang ade Bibi ini salah satu figure yang membidani lahirnya scene independen yang band-band yang gede sekarang ya misalnya tuh kayak dari Sigit sering ngayang upstairs oh iya Sigit Brandal Pure Saturday terus si aduh segala macam nih semuanya itu gua boleh main disitu semuanya boleh main sampai akhirnya di try terakhirnya banget itu di try terakhir sebelum waktu itu tuh ada sempet omongan kayak si kakak mau main disitu itu slank terus abis itu gua bilang gini kak bukannya gua mau main sini kalau lo main sini yang ada gua dibakar sini karena pasti banyak banget yang mau nonton ga boleh lo tau kan bahwa yang beneran slankers yang gua gitu kalau ga boleh masuk abis lah gua mendingan jangan deh gua bilang akhirnya ga jadi deh tuh tapi ya sampai segitu pada akhir-akhir part sebelum itu tuh banyak yang udah mulai ngasih CD yang main disitu yang nama-nama gede bener-bener nama-nama gede gua bilang gua pernah denger cerita dari Jimmy Multazam bahwa saat itu ada Ariel Peter Pan datang cengin sama anak-anak tuh terus tiba-tiba Ariel Peter Pan naik panggung dia bawain blind melon bawain no rain anak-anak dari yang ngecengin langsung pada terpuka tapi lanjir ternyata selera musiknya oke juga nih Ariel gitu maksudnya ada juga ya ini kejadian pahit dari Eka Anash ketika ya itulah dia kena sama salah satu orang Anash itu karena ngecehnya berarti kan itu kan membuktikan bahwa terus dari riot itu definisi riot itu bener-bener di jawantahkan lu disitu bener-bener ga pandang bulu lu mau itu nyanyi band terkenal siapa pokoknya kalo disitu lu ga asik lu keluar aja mendingan gitu intinya sih gitu mungkin pas waktu itu si Ariel dibisa nyanyi lagu itu mungkin dia he redeemed himself gitu kayak misalnya denger lagu itu kayak oh you're worth it now oke oke tapi sebelumnya sih udah tinggal dilempar batu aja maksudnya gua dan kita sebagai owner ya terserah ya penonton yang mau dengerin ngasukah ya ngasukah gua mau bilang apa tapi ga mungkin dong dari awal lu suka elektronik dari awal hidup lu oh kalo mau dibilang awal ini udah lewat nih ya kalo mulai musik gua suka tuh roots gua itu adalah jazz jazz pure jazz 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 bibok, hardbok noo no jazz sampe Miles Davis sampe Duke Ellington sampe belts bro dalem deh pokoknya jazznya dalem-dalam gua suka banget yang jazz pure jazz yang 7 per 8 ke 3 per 4 dung 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 itu kalo gue nyebutnya psychotic jazz nah gue suka tuh arnett coleman gitu ya ada satu yang gue suka sampe sekarang itu namanya chicorea and the electronic band nah itu dari chicorea, juni patucci terus abis itu gambale dan segala macem itu ya chicorea sih yang mainnya udah setengah setengah gini keyesnya udah ga tau lagi apa yang dimainin gue suka gitu gitu tapi ketika banyak orang mulai rock lu mulai dari jazz ya? iya gue justru yang rocknya itu sebetulnya baru ya mungkin pas gue main sama Lawrence sih jadi gue lebih banyak tau sama si Carissa juga karena Carissa waktu itu dia suka banget sama Marilyn Manson ah iya iya jadi gue jadi lebih keserap kesitu juga tuh gue Marilyn Manson dan kawan-kawannya yang tetep tindak industrial jadi kan iya Nine Inch Nails juga wah keren banget tapi yang tapi kalo mau dibilang kayak sampe death metal gitu-gitu gue gue dengerin tapi gue dengerin pas gue waktu kecil gue suka main skateboard juga jadi gue dengerin lagu kayak gitu-gituan Megadeth dan lain-lain ya kan abis ya apalagi yang gue dengerin pas jaman-jaman skate itu oh itu skit juga ya iya dulu gue skit juga ya apa sih yang gak lo lakuin gue mau tanya deh yang gak lo lakuin apa sih ini apa ya ini 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 balik lagi ke dalam oke ada dua hashtag dari adik Habib itu bukan hashtag sih ya sebetulnya si brengsek lalu ada gambel tapi culture apa sih hal culture yang lo lakuin apa yang bombing? bombing gue gak bombing gak ya bombing gak ya bombing gak ya even though gue coba tapi kayaknya gue gak bisa tapi lu kok gambar beda media ininya iya media ya pilot beda sama kuas ya kuas beda-beda pilot langsung jadi sih maksudnya langsung threat kalo saya salah yaudah kalo ini kan masih bisa dipikir satu one stroke itu bisa ya sehari dua hari gue mikirnya itu mikir lagi kalo bombing kan gak jadi ya itu bombing gue gak bisa gue BMX? oh iya ya BMX juga BMX surfing gue gak bisa karena gue sangat takut dengan air jadi kalo lo mau ada yang kesel sama gue nih semuanya ada yang sebelumnya lo mau jangan jangan ditaruh di mobil kenceng segala macem jangan taruh mau di jatuh dari apa bungee jump atau segala macem jangan lo bawa gue ke dalam kapal taruh tengah-tengah laut gue pasti gue gue minta tolong 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 lo pano air berarti ya gue gak bisa gue sumpah gue gak bisa gak bisa gue gue mikirin aja gue merinding beneran gak bisa gue liat sesuatu di bawah air yang gak bisa keliatan itu ininya gue pasti gak mau gak mau oke oke emm ada satu emm mungkin orang bisa bilang scene di Indonesia atau Jakarta khususnya terbentuk dari orang-orang yang pulang dari luar negeri lalu dia meneluarkan selera pada anak-anak di luar negeri ini maksudnya itu terbukti dari Feature 10 gitu ya iya nonton Hogi pulang dari mana dia SF dateng nih bawa pelat langsung ini left side disco kayak gini ya kayak gitu ya terus mungkin lo juga saat itu lo pulang kesini tapi mesti gue koreksi Feature 10 itu terbentuk adalah tau gak karena waktu itu mungkin ini agak sedikit personal tapi mungkin gue mesti kasih tau supaya ini hal yang sebenarnya itu seperti apa Feature 10 itu terbentuk karena waktu itu orang tuanya Anton dan Hogi itu i think went on bankruptcy i think oke iya dan anak-anak itu pulang ke Indonesia itu buat Feature 10 itu untuk bisa ngebantu gimana ngebalikin situasi ekonomi financial keluarganya beneran ini iya 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 jadi bukan karena mereka pulang terus habis itu bikin party enggak 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 kayak begitu jadi dia bikin Feature 10 itu supaya gimana caranya untuk ngebantu keluarganya untuk bangkit lagi karena i think on bank went on bankruptcy terus saya ingat gua tapi dengan ada Feature 10 terus EO mulai jalan dan segala macem akhirnya ngebantu akhirnya jadilah seperti sekarang which is itu yang ceritanya sebenarnya oke berarti lo anak kaya gitu kan ya jadi pada dasarnya enggak 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 banyak orang yang ngeliatnya kadang-kadang yang wah beruntung banget ya lo udah ada ini ada itu ada ini segala macem tapi kadang-kadang kita udah udah keburu capek untuk njelasinnya akhirnya ya akhirnya ya whatever kalo gua bilang lo enak loh nama lo bakalnya ada Habibi Dek gimana? lo mau tekeran sama nama gua berat berat loh jadi nama belakang itu lumayan jadi beban loh kadang-kadang karena tuntutan nama Habibi itu kan ya nama yang apa ya dipandang di mata Indonesia atau di mata dunia itu yang cukup berarti kan gitu gitu jadi ya gimana sih rasanya meng-carry nama itu berat loh sebetulnya dan sedangkan gua itu di jalan di path yang seperti ini yang sebetulnya tidak se Habibi banget modelannya gitu tapi enggak Habibi banget enggak Habibi banget tapi ya makanya makanya ya yang penting kita jadi orang yang bener aja udah gitu jadi ya enggak kita ngelakuin yang bener dan ngelakuin yang bener-bener lo apa namanya jadi prinsip gua sekarang gini kayak do whatever that you like to do tapi be good at it and stay good at it jadi kalo udah paham di apa yang lo bidang semua lo kerjain lo kerjain disitu aja udah stay there sampe lo ngelotok disitu lo udah paham lo udah stay lo menjadi ahli dalam bidang yang lo paling ahli udah itu aja kalo gua prinsip gua sekarang gitu jadi kayak lo mau jadi pelukis lo mau jadi bisnismen mau jadi kameramen mau jadi fotografer mau jadi apa aja mau jadi apa aja be the best of it dan sampe menjadi yang paling ahli dalam bidang lo oke saya gak jelasin gamble tapi culture tuh apa sih sebenernya gamble tolong lah tolong lah to kasih tau gue itu itu lumayan anomali juga itu kalo gamble tapi culture gini gua gua dalam arti berfashion itu gua sebetulnya gak terlalu gua orang yang paling sebetulnya paling mudah dalam perpakaian sebetulnya gua gak pernah milih-milih baju apa yang gua pake paling yang kasar gini baju gua tuh kalo gua ambil di kamar gua nih gua ambilnya paling diatas doang kalo misalkan pembantu gua gak suka ganti-ganti rubah-rubah ya gua ambil baju itu terus itu terus kadang-kadang gua gak ganti baju bajunya itu lagi kadang-kadang pake jaket itu lagi jadi maksud gua kadang-kadang banyak orang bilang kayak gila dia lo baju gak ganti-ganti udah 3 hari pake baju sama mulu kayak gamble lo lama-lama gitu loh tapi mungkin karena ya gua harus pede-pede aja dengan apa yang gua pake ya terus ada orang bilang tapi culture juga ya gitu terus akhirnya gua pikirnya gini iya emang gembel tapi culture gua bilang gitu hahaha iya iya gimana dong gembel tapi update punya staff punya pribadian gua berapa lama sih pernah gak mandi ini pertanyaannya sumpah demi Tuhan baru lo pertama kali nanya ini iyaa dan ini gua suka banget gua mau jujur apa gak ya jujur dong gua nih gua jujur ya gua kesini gak mandi tadi lo mandi gak? gua pernah gak mandi 2 minggu lebih pernah sih tolong gak tuh free spirit 2 minggu 2 minggu loh 2 minggu gua pernah gak mandi tapi gak ada tapinya sih gak mandi aja gua 2 minggu gua selosok-losok etek ya? apa cuek aja gitu? pake diodorant sih pake diodorant sih pake diodorant sih kalo gua pergi ke spa-spa gitu tuh saya udah 2 minggu mandi baru turing siapa yang mau jadi terapir saya? ya boleh lah tambah-tambah dikit waduh mas Ade lagi dateng hancur berarti udah pake masker dari jaman dulu harusnya kalo kita ketemu lo ya? tapi itu bukan sesuatu yang gua lakuin sering ya maksudnya kan lo tadi tanya paling lama lo berapa lama? ya itu bukan mandi gua udah sering mandi paling lama gak mandi lama terakhir kali berapa? hahaha gua itu pernah 2 minggu gak mandi tapi itu juga sebetulnya gak disini jadi waktu itu gua masih di di Belanda karena kan di Belanda udaranya ya make sense lah kalo kalo disini gua pernah tuh ya 4 hari gua gak mandi sih kalo misalnya disini gak mandi 2 minggu sih ya udah burukkan sih 4 hari gua gak mandi disini tapi waktu disana sih gua pernah 2 mingguan 2 mingguan lebih malam tapi lo tau gak? gembel-gembel gini ya gua tadi malem mereset lo ada satu website namanya Network Network Wiki apa itu? jadi harga lo berapa sih sekarang? maksudnya gua aja baru denger ini tau gak berapa harga lo? berapa tuh? 1.1 million dollar US wow gembel tapi mahal cuy gembel tapi culture hahaha oke dengan itu thank you mas Adey Habibie nyangka udah ngobrol ngalor ngidul tadi ya iya terimakasih udah atas ngundang gua sama tempat ini di rocknations rocknations oke kita tamu cabut sampai bertemu di episode berikutnya sip coba in mulai pra faen deh kat Uber main dari gua main rusak gua suka main piano gambar ngelukis ngelukis, itu, it's my me time dimana gua meng-reconnect to myself dan kejati diri gua sendiri dan reconnect to my god jadi apa yang lu kiliin ya? antraks oh.. apa nih? kayaknya cuma satu-satunya ini ini, berarti era, era trash matalo ya? atau gimana? skaters gua aja skaters ya? gimana lu? maksudnya antraks mungkin early 90s lu kenal ya? iya, kalo jaman-jaman gua main skate dulu ya lagu-lagu yang gua dengerin pas lagi main skate ya kayak gitu-gitu trash metal ya padahal trash metal ya antraks, megaden dan iron maiden dan segala macem deh ini keren banget, soalnya ada tour di ini lho iya 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 pernah nonton antraks ya? sempet ya? gua sebetulnya gak bukan bukan apa namanya bukan tipe orang yang suka pergi nonton konser band gua sih wajah, serius lu? iya tapi ada beberapa gua yang nonton kayak yang misalkan bisa ada kesempatan gua nonton gua nonton tapi gua buat tipe yang ngejar hmm kayak waktu itu kayak misalnya si Stone Roses datang kesini oh, 2012 tuh ya? waktu itu datang, waktu gua ngejar kena yang kacang sini waktu itu acak di gua bilang eh datang ngepapermilu nih segala macem gua nonton terus kayak yang yang placebo waktu itu kebetulan gua main opel placebo oke gua nonton terus yang sweat juga waktu itu gua nonton itu kena perangan gua yang bawa jadi gak ngejar sebetul aja kalo kebetulan-kebetulan aja kebetulan dia yang bawa ini yang bawa itu gua kenal-kenal gua ikut nonton kalo ini pertanyaan gelisah cuma mungkin penting buat diketahui orang ya? kalo misalnya ada 3 band rock metal kesukaan lo apanya? satu Marilyn Manson gua suka Metallica gua suka banget satu lagi Stone Temple Pilots STP ya? rise in peace Scott Willen rise in peace oke thank you deh dah datang terima kasih terima kasih terima kasih